Pemirsa viral di media sosial, video seorang warga yang membentangkan spanduk di depan iring-iringan Presiden diduga dianiaya oleh Pas Pampres. Warga membentangkan spanduk berisi dukungan untuk Paslon Ganjar Mahfud. Kericohan mewarnai kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gurung Kidul, Yogyakarta. Aparat keamanan mengamankan seorang warga yang membentangkan spanduk bertuliskan dukung ke Ganjar Pranowo. Aksi itu dilakukan tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo. Aparat keamanan yang diduga berpakaian preman langsung mengamankan tulisan tersebut dan menggiring warga ke pinggir jalan. Usai kejadian, warga tersebut terlihat memegang bagian wajahnya sambil menahan sakit dan dimarahai oleh seorang yang diduga Pas Pampres. Namun hal itu dibantau oleh Pasukan Pengamanan Presiden dan mengatakan yang melakukan penganiayaan mengenakan pakaian sipil dan bukan Pas Pampres. As Intel Pas Pampres, Kolonel Herman Taryaman menyatakan bahwa tidak benar anggota Pas Pampres telah menganiaya warga di Gunung Kidul. Selain itu, Herman juga menegaskan bahwa pria yang menganiaya warga bukan anggota Pas Pampres. Video amatir ini viral di media sosial. Saat seorang yang diduga aparat sedang memarahi warga tersebut, muncul Ketua DPRD Gunung Kidul Enda Subekti Kutar Ningsi yang membela warga. Sehingga kejadian itu berlangsung di saat kami perjalanan pulang ke Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di saat kami mendapatkan kabar, salah satu warga kami ditahan bahkan dianiaya. Saat itu juga saya telpon Polres Gunung Kidul melalui Intel Polres. Apakah yang melakukan dari Polres? Dijawab, ternyata bukan. Karena bukan, maka saya telpon yang saat itu melaporkan kepada kita untuk minta perlindungan dan bantuan. Ternyata memang bukan dari Polres saat itu. Saya menelpon kasih Intel Kodim. Karena sebelum penangkapan, warga masyarakat yang ada di situ digeledah bajunya. Kemudian yang berkaos Ganjar Pranowa diminta untuk pulang. Usai kejadian, warga yang diduga dianiaya oleh aparat itu akhirnya dibawa pergi oleh Ketua DPRD Gunung Kidul dan langsung menjalani visum di RSUD Wonosari.